Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar kalian semua mendengar saya selalu ya balik lagi di channel personality development yang barusan mampir di channel ini, ini adalah channel pengembangan diri kamu, buat keluarga kamu buat sosial kamu tentunya untuk menciptakan bangsa ini lebih berkarakter di masa depan nah teman-teman, akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang curhat tentang kecemasan apalagi di pandemik ya yang ada di instagram saya mulai dari pekerjaan, hubungan pekerjaan dengan atasan kesehatan, tentang percintaan, tentang perselingkuhan banyak banget teman-teman nah saya hari ini tuh mau berbagi terkait tentang informasi menarik yang bakalan kamu pasti suka deh saya bakal bantu kamu untuk mendeteksi kecemasan apa yang sedang kamu alami dengan hanya mengikuti atau melihat gambar saja teman-teman, nah sehingga kamu bisa menemukan solusinya ke depannya dan segera bangkit dari kebimbangan dan kebingungan ini kalau kamu mencurhat juga bisa silahkan DM ya di IG saya di dedy.setiawa inget double A ini instagramnya tentunya sebelum kita masuk untuk melihat apa yang kamu cemaskan bantu subscribe dulu like dan komen serta di share untuk bikin channel ini lebih berkembang lagi ya well teman-teman langsung aja kita tes ya tapi sebelumnya kamu disiap belum? takutnya nanti kamu gak siap lagi intrusinya adalah cukup dengan melihat gambar dan kira-kira gambar hewan apa yang pertama kali muncul di penglihatanmu saya ulangi lagi ya gambar hewan apa yang pertama kali kamu lihat kamu boleh catat kamu boleh ingat-ingat ya apa saja kira-kira hewan yang ada di gambar tersebut yang pertama kali kamu lihat kita hitung mundur ya 3 2 1 coba gambar apa kira-kira yang muncul udah ya oke udah sih kayaknya ini udah sih teman-teman oke gimana gambar apa yang paling kamu lihat pertama kali nih saya kasih penjelasannya sekarang deh biar kamu gak penasaran karena seseorang terkadang tuh memilih untuk diam teman-teman dan memendam segala sesuatu yang dirasakan bahkan sampai gak mengerti aku tuh lagi kenapa sih aku tuh sebenarnya tuh lagi ada masalah apa sih gitu kan mulai dari kecemasan kesedihan kegembiraan atau hal yang lain yang sulit diungkapkan karena ada banyak orang yang ya dari keluarganya sendiri tidak mengajarkan untuk terbuka akhirnya buat kamu juga gak terbuka nah dengan melihat gambar tersebut yang tadi kamu lihat ya teman-teman kamu tuh bisa mengetahui hal apa yang sedang membebani pikiran kamu ya mungkin mata itu melihat gambaran keseluruhan gitu ya melihat gambaran tuh keseluruhan tetapi pikiran dan hati kamu tuh akan memprioritaskan apa yang cocok dengan perasaan kamu saat ini dan apa yang paling mengganggu pada saat tertentu sehingga memunculkan visual gambar hewan apa yang akan dikorelasikan nah ini tuh hubungannya dengan psikologi nah kita langsung lihat aja pembahasannya kita bahas teman-teman yang pertama ada gak disini yang melihat gambar singa ada ya jika gambar singa yang pertama tadi kamu lihat ini gambarnya kamu saat ini sedang kesulitan menangani semua tanggung jawab yang telah kamu kerjakan nah ini fase dimana kamu ini lelah dan merasa semua berantakan aja gitu ya gak sesuai rencana rasanya tuh pengen mundur dan gak bergairah lagi ngejalani aktivitas kamu gitu padahal sebelumnya tuh kamu ini sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri bahkan semua orang itu juga memberikan predikat kalau kamu tuh ini kuat mandiri serba bisa tapi entah kenapa saat-saat ini tuh kenapa justru saat ini gak ada di kamu perasaan itu semua gitu kamu merasa lemah setiap hari juga kepikiran tentang pekerjaan kamu kamu ngerasa di ujung tanduk si malakama aktivitas kamu tuh sekarang kayak ngerasa kok aku disenggol di bacok gitu ya bawa aja tuh emosi gitu marah gitu ada ketakutan dan emosi stress emosi stress berkecamuk jadi satu saat ini pengen ngadu sama Tuhan ya cuman kalau dipikir fase ini tuh jawaban harapan kamu sebenarnya di masa lalu tuh kamu pengen di kondisi sekarang tapi karena kamu ngerasa bahwa semua di luar kendali seolah-olah ini tuh adalah ujian yang si malakama mau mau dilanjut pusing mau udahan juga nanggung udah separuh jalan nah lantas apa yang bisa kamu lakukan kamu coba ikuti step ini deh agar kecemasan ini berakhir dan gak gak ganggu kesehatan mental kamu oke yang pertama kamu yang melihat singa adalah salurkan dulu pikiran kamu di dalam kondisi yang nyaman ya penting nih diiringi dengan musik atau murotel Quran sampai kamu ngerasa tenang yang penting tuh kamu tenang dulu agar gak emosi agar gak bisa menghasilkan tindakan yang fatal ke depannya kedua jika terlalu berat menangislah di kesendirian penting loh ini nangis karena dapat melepas toksik yang ada di pikiran kamu nangis itu bisa menghasilkan normal endoprene tenang gitu ya kamu kalau udah habis nyapai kan pasti habisnya tenang terus ngantuk biasanya ya nah itu efek dari menangis bikin suasana hati kamu tenang dulu ketiga kamu alihkan sejenak dengan hobi kamu untuk mengendurkan syaraf yang terlalu ketegang atau liburan sejenak dengan orang yang kamu sayang bisa aja ya karena siapa tahu ini adalah sebuah kejunuhan aja gitu yang membuat kamu butuh dari biasanya sehingga butuh refreshment gitu dan terakhir kalau itu masih relax jika kamu sudah relax dan tapi masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu kamu bisa tuh pikirkan solusi apa yang bisa dikerjakan dengan analisa SWOT SWOT itu analisa yang melihat dari kekuatannya kelemahannya kesempatan dan tindakan apa yang kamu bisa lakukan dengan melihat kasus-kasus apa yang sedang kamu jalan di saat ini hal ini untuk meneretralkan keputusan yang ambil tentunya kalau sudah relax itu biasanya gak gak gerusa-gerusu gitu ya gak gemrubuk gitu tidak nanti takutnya tuh ketika kamu mengambil keputusan saat emosi biasanya tuh akan ada penyesalan di akhir takutnya begitu makanya jika butuh bantuan DM saja di Instagram saya ya cus kita lanjut ke 2 yang pertama sudah kita lihat yang orang melihat dengan singa kita lihat adalah yang jerapah yang jerapah ada disini orangnya jika jerapah adalah hewan pertama yang kamu lihat kamu merasa sangat tidak aman secara finansial wah ya semua orang pasti ngerasa ya finansialnya juga ada beberapa sih mungkin karena pekerjaan kamu yang akan segera berakhir masa kontraknya atau pensiun dini atau karena usaha yang seret gak berjalan sesuai harapan atau habis kena tipu bahkan kamu sedang bener-bener ingin bekerja karena sudah lama gak kerja sehingga ada dorongan kecemasan keuangan yang terjadi sekarang ya maklum lah udah lama gak kerja pasti pikirannya udah gimana ya nambah uang gimana nambah uang akhirnya membuat kamu tuh kepikiran gitu gimana cara nambah skill kamu memotor otak kamu agar menjalankan pekerjaanmu tuh dengan lancar dan menghasilkan uang tambahan malah terlintas di pikiran kamu tuh untuk buat bikin usaha baru gitu bisnis ya apakah beginar seperti itu mudah-mudahan sih enggak ya mudah-mudahan sih biar kamu tuh terlihat sehat gitu tapi pasti semuanya ini juga banyak yang ada ya gak cuman kamu kecemasan seperti itu bahkan ada juga yang saat ini bener-bener terpuruk gitu yang gak bisa punya uang sama sekali untuk makan di luar sana yuk kita pikirkan jalan keluarnya masalah hal secara finansial ini yang pertama yang bisa kamu lakukan ini adalah dengan memulai menambah networking penting karena percaya deh teman-teman rezeki itu datang gak langsung dari Tuhan diturunkan ke kamu kamu doa Tuhan saya minta uang jibret gitu uang itu datang enggak tapi lewat orang lain gitu kan nah makanya semakin banyak orang di sekitar kamu semakin banyak rezekinya banyak orang yang ngasih tau karena dengan pertemanan kamu bisa menanyakan peluang bisnis tuh apa yang bisa diajak joinan bisa jadi reseller atau bahkan kamu bisa juga meminta referensi dari teman-teman kamu itu langkah pertama kedua adalah ikuti webinar webinar gratis itu banyak banget sekarang teman-teman ambil ilmunya dan mulai action dari sekarang ya mulai action dan kamu bisa memanfaatkan social media kamu juga itu sebenarnya untuk menghasilkan uang dengan kamu mempromosikan jasa digital marketing ini cara yang ketiga dan cara yang terakhir itu kamu juga bisa menjual jasa kamu secara digital tanpa modal seperti jualan CV digital itu kan gampang ya jasa pembuatan slide jasa edit video bahkan jadi youtuber jika butuh diskusi lebih lanjut juga kamu bisa DM ke saya apa saja yang bisa kamu lihat dari potensi diri kamu itu teman-teman ya bisa menghasilkan keuangan intinya adalah setiap orang sama kok sama kamu gak perlu ada yang dicari gak ada yang harus di jelasin lagi karena biasanya dengan kamu merasa sulit kedepannya nanti akan tertantang untuk bisa bergerak terus gitu teman-teman ya oke itu tadi yang jerapa sudah selesai kita masuk ke yang macan kumbang yang kamu merasa macan kumbang adalah jika kamu melihat macan kumbang pertama kali yang kamu lihat alasan terbesar stres kamu saat ini adalah hubungan pribadi lu kenapa hubungan pribadi kamu merasa kehilangan koneksi dengan orang yang dicintai dan terkadang tidak yakin kemana arah hubungan kamu dibawa kemana ya dan mungkin merasa dihianati atau mungkin telah menyesal gitu melakukan kesalahan fatal sehingga pasanganmu menjauh atau malah hubungan pertemanan yang lama dibina eh saat ini berantem atau malah hubungan keluarga yang selama ini baik entah kenapa tiba-tiba ada saja ujiannya gitu sakit rasanya emang bener sih dan bahkan buat kamu males gitu melakukan apapun hampa aja gitu hati kamu saat ini dan merasa sendirian ngejalan kehidupan ini lantas apa yang bisa kamu lakukan oke untuk kamu yang ada masalah dengan hubungan pribadi kamu bagi dengan pacar kamu pasangan kamu istri kamu suami kamu sahabat kamu keluarga kamu coba ikutin cara ini ya oke yang pertama adalah keluarkan dulu nih kesedihanmu dengan menangisi atau dengan mencurahkan diadaban Tuhan setelah itu bisa curahkan ke orang terdekat penting balik lagi menangis itu cara terbaik ya bukan berarti menangis itu cengke enggak justru menangis itu melembutkan hati yang keras dengan menangis itu kayak toksik-toksik di luar kayak kamu asam lambung deh semakin kamu ditahan itu gak enak di perut tapi kalau dikluarin itu bisa buat nyaman yauduh perutnya jadi enak gitu kan nah sama dengan kegelisahan kecemasan itu harus di keluarin gitu terus yang kedua komunikasikan kepada orang terdekat gitu ya karena komunikasi ini merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah pribadi penting sih gak bisa kamu tahan sendiri nah yang ketiga jika sudah maka kamu bisa memulai dari melihat dulu diri sendiri kamu nih apakah penyebab dari keretakan hubungan kalian ini efek dari kesalahan diri kamu yang mungkin belum punya ilmu dalam menjalin hubungan yang selama ini tidak introspeksi kamu melihat dulu nih secara internal ini salah kamu atau ini kamu yang nyebabin atau enggak gitu nah yang setelah selanjutnya yang keempat jika kamu sudah introspeksi jika sudah melihat ke diri kamu maka sekarang yang adalah kita melihat faktor eksternal nah yang perlu kamu punya mindsetnya begini faktor eksternal tidak akan ada tanpa ada yang menggerakkan bener gak? kira-kira faktor eksternal itu apa ya? contohnya orang-orang terdekat kamu bikin emosi atau aktivitas itu itu nyalahin orang gitu ya nyalahin kondisi gitu ya nah tapi yang perlu kamu tahu itu faktor eksternal gak akan ada tanpa ada yang menggerakkan atau mengizinkan terjadi yaitu siapa? kuasa Tuhan bener gak? kuasa Allah ya jangan biarkan hatimu dendam dengan orang yang sudah menyakiti kamu atau selamatin hati kamu dulu deh percaya deh mereka itu gak salah kok bener deh karena Tuhan sengaja ngasih ujian ini itu biar kamu lebih menyadari berharap dengan manusia itu sangatlah sakit teman-teman bener deh karena pada akhirnya itu kamu yang akan menjadi korban gitu menjadi pembelajaran di masa depan janganlah berharap sama orang terdekat ini membuat kamu sakit rasanya jangan salahkan mereka ya karena mereka gak salah bener deh ini emang kuasa Tuhan termasuk kamu sekarang ini dengerin podcast ini gitu ya kalau tanpa izin Tuhan kamu juga gak akan ngeklik kok tangan kamu juga gak akan ngeklik konten ini bener gak? nah makanya selamatin diri dari kamu dari rasa benci yang berlebihan kepada mereka nah jika sudah maka saatnya action nih kamu udah ngelihat diri kamu udah introspeksi diri kamu udah ngelihat faktor eksternal bahwa ya yaudah sih ini juga takdir Tuhan gak ada yang perlu disalahkan gitu ya terima aja dulu gitu ya nah jika sudah mengambil action saatnya untuk mengambil action teman-teman dengan minta maaf atau membuka komunikasi duluan sama mereka gitu atau kamu bisa juga menelpon atau justru membiarkan mereka pergi di hidupan kamu ya ikhlasin aja mereka pergi karena dari sini kamu akan memahami bahwa orang-orang seperti ini memang harus pergi dari hidup kamu agar tidak terus menyakiti kamu kan gitu nah jika butuh bantuan silahkan DM ya terus kita masuk ke kamu yang saat ini melihat jebra ada gak disini yang melihat jebra ada ya melihat jebra di pojok kanan itu kecil ada beberapa jebra yang ya hanya orang yang detail sih biasanya melihat jebra ini ya kenapa? karena jika hewan pertama yang kamu lihat ini jebra kekhawatiran terbesar kamu adalah kesehatan diri kamu atau keluarga terdekat atau orang yang terdekat di sisi kamu saat ini nah mengkhawatiran sedikit tentang kesehatan ini sebenarnya juga bagus teman-teman ya karena mendorong kita untuk memiliki gaya hidup sehat tapi jika berbuah menjadi sebuah kecemasan akan menjadi masalah kecemaskan kesehatan justru membuat kamu semakin drop bener deh jadi sekarang yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama terima aja dulu takdir apa yang sedang kamu jalani saat ini ya mungkin ada yang sakit panu ya ada yang sakit eksif ada yang mungkin kayak sakit saya gitu sakit bawaan dari kecil gitu ya kalau semakin mangkul semakin capek kenapa sih kenapa sih gitu kenapa ya ibarat kata tuh aku cuma mau nganologiin ke kamu gitu ya ibarat kata gini deh aku tuh mau lempar satu gelas ke kamu terus kamu berhasil menangkapnya gitu akhirnya gelas itu gak ngenain diri kamu karena gak ngenain diri kamu jadi gak sakit bener gak nah termasuk takdir Tuhan gitu terima saja dulu oke gelas ini terima dulu terima dulu jangan kamu tolak kalau kamu tolak kena kepala kena ibadah itu sakit pecah di badan oke terima dulu terus setelah itu bahwa ini adalah apa ya ujian dari Tuhan dan ya bilang makasih gitu ya bilang dalam diri kamu tuh seperti ini oke Tuhan aku terima semua yang kamu kuasakan kepada aku hari ini makasih Allah atas semuanya ini akan membuatmu tenang bener deh kamu coba bilang kayak gitu dalam diri kamu sambil dengan suara yang lirih bikin buat kamu tenang dan menghasilkan hormon endoprin ya nantinya ya kalau kamu udah tenang tuh hormon endoprin juga ada sehingga menambah imun kamu penting kenapa? karena kan kesehatan melihat lagi ke imun kalau imunnya rendah maka makin buat imun kamu tuh makin gak bisa mengontrol toksik atau bakteri atau bakteri apa sih peracun-racun yang ada di diri kamu nah setelah imun itu nambah kamu bisa maksimalin dengan pola hidup tuh udah imunnya bagus maksimalin aja di pola hidup sehat dari sekarang ya atau bisa konsul ke dokter gizi atau dokter spesialis yang tahu nih tentang kondisi kamu nah setelah itu jika hidup sehat tidak langsung terlihat yang namanya juga pola makan jadi gak bisa terlihat ya teman-teman ya pola hidup sehat itu gak bisa terlihat langsung gitu kamu bisa konsumsi vitamin dan lain-lain yang bisa membuat terhadap rasa sakit saat ini itu penting teman-teman dan terakhir di sela-sela menjaga kesehatan kamu bisa melakukan banyak banget kebaikan karena kamu harus tahu bahwa sedekah adalah cara terampuh merayu Tuhan untuk menolak segala balak segala kacauan hidup kamu tinggal menunggu keajaiban dan cara kesehatan kamu bakal balik lagi aku percaya teman-teman karena aku dulu pernah membuktikan bahwa sekeras apapun penyakit yang kata dokter katanya gak bisa disembuhkan katanya difonis tinggal berapa bulan lagi usia saya tapi alhamdulillah teman-teman bisa ngeliat saya sampai detik ini ini tanda bahwa ada kekuasaan dari Tuhan dari Allah yang buat kamu pasti akan bangkit lagi ya coba deh lakukan dengan sedekah ya nanti akan bisa buat tolak balak gitu nah setelah kita masuk dengan orang yang khawatir dan kesehatan kita masuk ke yang kelima yaitu yang melihat burung ada gak ini yang melihat burung yang di atas ya yang warnanya biru di atas tuh yang terbang nah ada hewan pertama kali kamu lihat jika burung biru adalah yang pertama kamu lihat kamu ini merasa sedikit tersesat dan kesepian kamu merasa terisolasi aja gitu dari masyarakat gitu ya kesepian dari pertemanan kamu dan mereka tidak tahu kamu tuh tidak tahu gitu ya bagaimana cara mematahkan pola ini bahkan ngerasa sepi gitu ya sendiri mungkin efek teman-teman komplek kali ya yang sudah pada merantau atau kamu habis lulus dari sekolah jadi masa-masa sekolah itu masih terkenang rindu gitu ya sama tawa candang sama mereka rindu juga sama apa ya hal-hal receh yang kamu lakukan sama mereka malah mungkin kecemasan hadir karena suasana rumah kamu yang dulu tuh banyak anak-anak kecil banyak anak-anak tapi kamu saat ini sendirian gitu ya sama pasangan kamu sendirian yang mulai sepi gitu setelah kehilangan orang yang disayang atau karena beberapa keluarga yang sudah berpulang duluan di hadapan Tuhan ingin teriak gitu sekenceng-kencengnya kesepian rindu ini itu gak ada abisnya gitu biasanya ada yang diajak ngobrol saat ini tuh semua serba sendiri gitu menjalankan semuanya harus mandiri nah hal yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama coba kamu senyum dulu deh yuk senyum 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 sambil mengingat orang yang kamu kangenin coba deh senyum sambil mengingat orang yang kamu kangenin nah hal ini untuk menghadirkan hormon endoprene yang membuat kamu merasa relax ya serotonin apa ya mendetoks kecemasan kamu tadi itu untuk bisa hadir akhirnya kamu tuh nyaman gitu nah setelah kamu senyum mengingat-ingat masa terindah sama mereka kamu bisa nih dengan melihat postingan bersama mereka di masa lalu gitu ya menghadirkan ya apalagi masa pandemik sih teman-teman gak bisa ini untuk bisa kamu juga bisa ya dengan share setelah kamu lihat share ulang lagi reshare gitu di sosial media bahwa kamu tuh lagi ngabarin mereka kamu tuh lagi kangen sama mereka nah jika kamu kangen dari mereka dan orang yang kamu kangen itu masih ada gitu ya kamu bisa deh telponan gitu ya ajak ketemuan gitu ajak main bareng gitu tapi kalau yang memang sudah kamu kangen itu tidak ada kamu bisa kirim fatihah dari sekarang atau kirim doa baik deh untuk almarmu atau luarmarmu rumah ya ya saya doakan siapapun kamu yang kehilangan orang-orang terdekat dan sudah ada di sisi Tuhan mudah-mudahan mereka diberikan tempat terbaik amin ya robbal alamin ya dan terakhir jika dirasa belum juga mengobati maka ya tadi itu ya buatlah jadwal khusus gitu janjian gitu kapan nih kita ke tempat kesukaan kita gitu karena balik lagi gitu ya rindu emang berat gitu dan ya biarkan dilana aja lah yang nahan ya kita gak usah udah deh kalau emang rindu ya udah telepon orangnya share kenangan-kenangan kamu gitu ya jika butuh lagi cerhat lebih dalam boleh kok DM ya DM saya aja oke lanjut kita ke yang melihat burung lagi yang ada di bawah ada warnanya hitam sama putih tuh ada ya nah teman-teman jika dirasa burung ini adalah orang yang pertama kali keluar warna hitam putih tuh ada jambulnya maka sebenarnya kamu ini apa ya cemas atau apa ya rasa gelisah ya yang hadir ini lebih kepada bingung mau keluksah semua masalahmu tuh dengan siapa gitu kamu tuh terlalu memendam semuanya tuh sendirian tidak bisa ditumpahkan merasa hidup sendiri bahkan ingin berbicara dengan seseorang tentang perasaan tetapi tidak merasa nyaman aja karena kamu berpikir itu merupakan hal yang sepele kamu tuh pengen curhat tapi ya apa sih gue tuh raca atau ada masalah yang sangat dalam banget ya papa mama aku hamil gitu ya ya siapa tau atau papa aku tuh capek sekolah gak kuat matematika kayak saya dulu matematika capek gitu ya pengen nangis rasanya gak pengen ngerjain pengen berhenti sekolah atau ada masalah yang bener-bener serius yang kamu tuh pendem sendiri gitu karena takut gitu ya ngeganggu orang tersebut bahkan takut bikin orang itu panik akhirnya dipendem sendiri nah jangan ya memendam perasaan itu gak bagus karena itu bisa jadi gerd gitu ya atau asam lambung nantinya nah kamu dan aku percaya sih kamu memang aku-aku sih kamu selama ini mandiri orang-orang yang liat burung ini ya mereka kamu tuh ngerasa bahwa dapatlah menyelesaikan semuanya masalah sendiri bahkan tanpa bantuan orang lain aku percaya kamu tuh orang mandiri namun tuh bagaimanapun kamu tuh memiliki hati yang kadang lelah loh temen-temen untuk merasakan segala pahitnya hidup ini ya seperti halnya kamu butuh perspektif orang lain dalam melihat kesedihan kamu ini gitu ya siapa tau ada jalan keluar namun jangan asal cerita ya karena kamu punya pengalaman buruk nih yang aku lihat jika curhat ke orang lain tuh malah salah bisa menjadi bumerang gitu ya kamu kalau memang butuh curhat sama saya boleh banget loh DM-nya gratis kok ya siapa tau saya bisa melihat sudut pandang masalah kamu tuh dari sisi lain sehingga kamu bisa menemuin apa permasalahan solusi dari permasalahan kamu nah lantas apa yang bisa kamu lakukan saat ini sekarang tentunya dengan curhat dengan si pemilik hidup dong pasti ya setelah curhat dengan si pemilik hidup yaitu Allah atau Tuhan maka tuliskan aja deh semua yang memang kamu kesakan di sebuah note dan jangan lupa selama menulis kamu benar-benar meresapi apa yang kamu rasakan ya jangan sampai hampa aja gitu nah setelah kamu tulis ini adalah media untuk mengeluarkan stress dengan menulis kamu bisa lihat grafologi nama ilmunya itu bisa aku membantu teman-teman untuk meradakan rasa stress gitu ya dan jika sudah bikin diary atau note maka kamu apa ya plong ya mudah-mudahan bisa plong ya jika masuk plong tapi kalaupun memang belum plong gitu coba deh atur nafas dari sekarang coba tarik selama 7 detik tahan 4 detik dan keluarkan 8 detik lakukan terus-menerus ulangi ya sambil beristighfar atau dengan bilang aku gak apa-apa sampai kamu ngerasa nyaman deh ya tapi bilangnya dalam hati aja astagfirullah gitu ya sampai nyaman ya ini adalah pertolongan pertama ketika kamu udah benar-benar sesek gitu ya biasanya orang yang sesek tuh sampai tulang rusuk yang ada di dada itu sampai sakit gitu yang digerakin itu sampai sakit itu psikosomatik kamu bisa lihat deh apa konten-konten yang lain ya tentang psikosomatik nah setelah itu kalau kamu udah ngerasa nyaman ataupun belum nyaman lah malah ya gitu kamu bisa deh curhat atau nonton youtube investor psikologi dan curhatin ke mereka gitu ya atau kamu juga bisa DM saya mudah-mudahan sih semoga kamu segera terbuka dengan masalah kamu dan bisa terselesaikan gitu dan itu tadi yang melihat masalah dari perspektif burung berwarna hitam dan putih sekarang terakhir ada yang melihat kupu-kupu gak kecil tuh di atas macet kumbang ada ya pasti ya nah kamu yang saat ini tuh melihat kupu-kupu adalah hewan pertama maka ketakutan lebih kepada penerimaan masyarakat kepada kamu ada rasa malu gitu ya minder berasa di samping teman-teman kamu itu ada gap gitu ya atau entah kenapa gitu entah apakah kamu merasa karena fisik kamu atau ekonomi kamu atau malah karena gak tahu apakah kamu minder aja gitu ada inferior-inferior atau perasaan-perasaan yang insecure gitu ya yang rasa paling bawah gak ada kekuatan gak ada kuasa akhirnya melihat insikuritas ini terlalu berlebihan sehingga membuat kamu tuh lebih baik di rumah mengisolasi diri daripada di tengah masyarakat nah bisa jadi takutnya tuh kamu juga kena bully atau lainnya aku pernah kok di posisi kamu bener deh kamu dulu bahkan aku sampai gak apa ya gak sampai gak berani keluar rumah ya masa kecil kamu boleh deh contoh di perjalanan hidup aku dulu adalah orang yang hasil bullyan gitu nah aku percaya sih ada saatnya kamu menyadari justru dengan seperti ini ini adalah cara Tuhan menyeleksi orang-orang berkualitas di hidup kamu aku bersyukur dulu tuh di bully tanda disitu aku percaya bahwa ya Allah tuh menyeleksi mana orang-orang yang memang layak yang memiliki hati baik yang bisa menerima aku apa adanya termasuk kamu ya daripada mereka yang melihat semua tuh pertemanan dari sebuah apa ya fisik atau harta ya kamu akan beruntung kok bener deh sekali lagi kamu akan merasakan hal ini di kemudian hari karena Tuhan itu sudah menunjukkan langsung dengan kamu dari orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu segera ikut apa ya segera buktikan gitu ya dengan mereka bahwa banyak caranya dengan kamu tuh memang enggak seperti apa yang mereka inginkan dengan prestasi kamu dengan karir kamu bahkan kamu bisa buat Youtube channel untuk bisa mengaktualisasi diri kamu gitu siapa tahu dari Youtube justru kamu dapat membantu menguatkan kamu bahwa ada lebih banyak orang julid di luar sana ya enggak cuma di sisi sosial kamu tetangga kamu namun ada juga loh orang yang sangat baik yang siap mendukung kamu di dunia ini men-support kamu bener enggak teman-teman kamu bisa ya ngesupport mereka ya yang memang hari ini sedang minder dengan fisik atau kondisi dia nah kalau butuh bantuan DM aja juga ya untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu itu seperti apa cara saya dulu bangkit dari masalah itu seperti apa itu tadi teman-teman dari membaca kecemasan dan mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat bagaimana cara membaca kecemasan dan gimana keluar dari kecemasan tersebut semoga bermanfaat ya jangan lupa bantu subscribe like dan komen karena saya pengen banget bang saya ini semakin berkarakter teman-teman bantu diperluas channel ini ya dan jangan lupa jika ada apa-apa DM aja saya akan meresponnya pasti meskipun ya gak secepat yang kamu bayangin sama pasangan kamu ya mesti ada jedanya oke thank you banyak saya Dedy Setiawan jangan lupa subscribe di channel personal to development ini see you di konten selanjutnya saya Dedy Setiawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh